Intro Saya tidak ingin masalah ini terlalu terpublikasi seperti yang terjadi saat ini Maka saya dengan teman-teman itu lebih memilih untuk kita bertemu dan melakukan pembicaraan Agar ini tetap menjadi masalah internal dan orang tidak perlu tahu dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi ini Dengan apa yang dia lakukan Sebenarnya itu sih Terus proses itu sudah kami lakukan Tapi akhirnya jalan inilah yang harus saya lakukan Karena menurut saya kalau bukan sekarang harus kapan lagi Setelah ada covid 2 tahun itu tertahan juga Akhirnya itu yang membuat saya yaudahlah sekarang saya di kapal Tapi sebelumnya proses itu sudah saya kemukakan ke dia Banyak-banyak catatan yang menunjukkan bahwa saya sudah melakukan itu Jauh sebelum hari ini Sejak kapan sih konsultasi dengan atau maksudnya Pertemuan Komunikasi dengan Band Raja sendiri Ya Terkait dengan itu Seperti yang teman-teman ketahui 2003 mereka keluar album kedua Nah di 2003 itu sebenarnya permasalahan sudah dimulai Dia menggunakan lagu Cinderella Dongeng Cinderella itu tanpa Jadi merekam Mendistribusi Menggunakan Ya kan Mempublikasikan Lagu Dongeng Cinderella yang kemudian dia tulis sebagai Cinderella Dan di dalamnya ada nama dia Tanpa ada surat Kontrak Persetujuan Kesepakatan Dengan saya selaku pencipta tunggal dan pemilik lagu Tidak ada Kesepakatan apapun Untuk saya Dalam surat pernyataan Seharusnya kan seperti itu Ada surat pernyataan yang diberikan kepada publisher Atau nama saya Pun jika itu kemudian ditulis dua Berarti harus ada dua orang Sebuah publisher Sebenarnya kan kayak gitu peraturannya Tapi kan tidak Gitu loh Dan pembicaraan itu sudah saya lakukan Intens Gitu loh Kebetulan karena saya ada kerja Saya Memimpin sebuah media Di Sulawesi Gitu kan Saya akhirnya 2006 itu baru berkesempatan datang ke Jakarta Dan saya temui dia langsung Tapi Nomor yang saya kasih Saya tidak dihubungi Waktu saya cuma tiga hari untuk ada di Jakarta Saya kembali pulang 2007 saya sudah di Jakarta Saya sudah menetap di Jakarta Gitu kan Dari 2007 itu Kita coba intens 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 Ketemu dan lain sebagainya Tidak pernah Terlalu panjang kalau saya ceritakan Tapi Setiap tahun saya ketemu Nanti dia bilang lagi Oh Tahun yang tidak ketemu itu Tahun kapan dia akan sebutkan Enggak Setiap tahun saya ketemu 2006 2007 2008 2009 2011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Covid Iya kan Covid itu yang tidak ketemu Tiba-tiba perantara kami Perantara di antara kami Berdua meninggal Kan begitu Terus yang saya melalui handy Melalui handy gigi Karena handy damar saya dulunya Dipres Gitu Kira-kira kayak gitu Teman-teman Berarti adanya perjanjian itu yang iklim dari dia Saya tidak pernah melanda tangani Sorry itu bukan perjanjian Lebih ke apa sih Kang? Iya kan? Dia tulis itu surat pernyataan Pernyataan dia? Nah pernyataan siapa saya gak tahu Iya kan? Secara hukum Kalau itu surat pernyataan Berarti itu gak Tidak ada Apa mas mau bikin surat pernyataan? Kacamata mas buat saya hari Atau HP Nah tanda tangan yang tertera di dalam itu bukan tanda tangan saya Saya tidak memiliki tanda tangan seperti itu Oh Apapun itu bahasa yang kalian gunakan silahkan Tapi yang jelas yang ingin saya sampaikan Itu bukan tanda tangan saya Dan garisnya pun sangat terlihat Saya tidak memiliki garis tanda tangan seperti itu Gak ada orang tanda tangan itu kayak gambar Artinya merasa dipalsukan Oh iya Apapun itu Saya menduga itu ada indikasi ke sana Saya menduga Ya tolong dicatat Saya menduga itu ada indikasi ke sana Tapi bukan tanda tangan saya Oke Berarti mas sudah melihat dokumentasi yang dimaksin Saya sudah melihat Dan membaca semuanya Membaca semuanya tidak Karena saya cuma minta ke teman-teman media Seperti teman-teman semuanya Tolong cari beliau Dan mendapatkan Tanda tangan yang dimaksud Nah saya juga punya teman-teman Seperti teman-teman semuanya yang ada Dan saya mendapatkan ini Kalau di Cinderella sendiri sudah didaktarkan dulu sebelumnya Masih ya Cinderella itu kan sudah publikasi sebelumnya 96 saya menciptakan Cinderella di kampus Di pos-posan di kampus saya menciptakan Cinderella 97-98 itu saya 97 itu saya bikin demo 98 itu kemudian saya masuk ke Indosomatakti pakai lagu itu Lagu itu sudah pernah kita rekorin di Indosomatakti Saya, Hendy, dan waktu itu Hendy waktu itu masih di press Tapi makanya juga Renter kemarin dijelaskan Renter juga Dibagi pencipta lagi Siapa? Nah itu yang saya pertanyakan Bagian mana yang dia ciptakan? Kan gitu ya Bagian mana yang dia ciptakan? Hanya saja Kan sekarang makin kesini kan Awalnya dia bilang tidak Dan gini, gini, gini Sekarang kan makin kesini dia bilang Makin dia Itu ciptanya Sebenarnya kalau menurut saya Hal itu yang saya tuntut sejak awal Karena begini teman-teman Waktu dia melakukan itu Ada kontrak dengan label Otomatis ada pertanyaan dari label Kalau lagu ini ada dua orang Siapa pencipta satunya? Mana surat pernyataannya? Ya kan? Karena dalam ketentuan lain Label kemudian akan bilang Jika itu sudah ada surat pernyataan Berarti ini clear sebagai lagu kamu Maka itu royalty datang ke dia 60% royalty-nya Kalau saya tidak pernah dapat royalty Berarti dia menuliskan ke label Lagu itu sudah selesai masalahnya dengan saya Ada tiga label yang dia berkontrak Malta Musik Indonesia EMI DB Record Dan mereka Saya sudah ketemu dengan mereka Mereka tidak pernah memegang Surat pernyataan dari saya Aksinya apa bang? Menyetujui dalam bentuk begini Iyan datang Iyan datang ke kita Terus Menupai saya Saya pengen pakai lagu ini Yang Dongen Sundarela Oke Terus Aku bilang Iyan itu belum bisa Pak, lihat ke depan Iya kan? Itu belum bisa Kenapa itu belum bisa? Karena Lagu itu lagi ada di radio Jadi lagu itu Sudah saya guna Saya keluar dari fresh Saya lanjutkan kuliah Saya kemudian masuk di TPI Sambil kerja Saya bikin satu band baru Namanya Cosmic Cosmic Kemudian bikin demo baru Kirim demo itu ke iRadio Secara organik Lagu itu tiba-tiba muncul Dipasang oleh iRadio Naik di chart iRadio Itu nama MD-nya Namanya Vicky Lonto MD iRadio Ya MD iRadio ini Kemudian Karena lagu kami Naik chart nomor 1 Dia menawarkan diri Untuk bagaimana Kalau Cosmic ini Saya menjadi manajernya Saya manajerin Mau gak? Ya karena kita gak punya manajer Mau aja Gitu loh Vicky Lonto Kemudian membawa kami Ke beberapa stage Beberapa panggung yang bagus Gitu kan Sambil dia juga memberikan Pai Ini Si Pro Sound Mau ketemu elu tuh Demo Gue udah kirim ke Pro Sound Udah ada di Pro Sound Gitu loh Jadi lagu ini udah publish Jadi bukan lagu ini Ujuk-ujuk Dia denger dari mana lagu ini Ya kan Dia gak mungkin Cuma denger dengan Kenjeren-kenjeren gitar Karena lagu ini Ada di chart iRadio Jauh sebelum Raja muncul Teman-teman paham gak? Ya Jadi ada program indie Lagu itu menempati chart terbaik Ya kan Bahkan MD nya ini Mas Vicky Lonto ini Tadinya kita gak kenal Dan iRadio tahun segitu mas Itu radio paling booming Lagu Indonesia paling booming Kemudian kami diwawancara Di radio Gimana caranya tuh Lu bikin lagu Cinderella Ya begitu jadinya Itu tunggu gimana Ya kan Ya udah Hasil saya wawancara di radio Lu mau gak gue manajerin Mau aja Kan begitu Jadi gue gak ngasih Karena lagu itu Lagi ada di radio Nah setelah lagu itu Beberapa bulan kemudian Dia ketemu gue lagi Dia bilang Ini gue udah merekaman Gitu kan Gue udah dimodalin sama orang Gue bilang Yang gini Kalau lu mau Yang berkontrak tuh bukan lu Katanya ya Kalau lu mau Yang mau berkontrak dengan gue Itu bukan lu Lu bikin Sebuah draft kontrak Dari label lu Kan lu bilang udah masuk label kan Bikin draft kontraknya Kasih ke gue Gue baca Kalau gue setuju Atur waktu Gue kesana Ketemu dengan publishernya Gue tanda tangan Kan gitu Kalau gue setuju draftnya Itu kan gue tanda tangan Ya kalau gak ya gitu Gak usahlah kita berkontrak Lepas itu Kemudian Gak ada kabar Ya gue kerja di Satu televisi lokal di Sulawesi Gitu aja Tiba-tiba lagu itu keluar Kalau itu terjadi dengan kalian Kalian gimana Biasa aja Bang Mdi radio itu namanya Vigilonto Iya kan 2002 Awal 2002 Bang Namanya Vigilonto Dia siap kok jadi saksi Karena dia salah satu saksi saya Bang Bang ketika lagu itu Akhirnya muncul Dinyanyikan oleh Ben Raja Apa reaksi Abang Pertama Wow Itu deh Seperti Seperti Kontek ke Nomornya gak aktif Nomor yang ada di saya itu gak aktif Gak ada yang 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 mengangkat nomor saya Sampai saya harus datang sendiri Gini teman-teman Gini 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 Saya sampaikan lagi Saya kerja di broadcast Kita semua punya kekerabatan seperti ini Otomatis ada orang di broadcast yang kenal saya juga Ada satu TV namanya Lativi saat itu Mau bikin program sahur Oke Ada teman saya disitu namanya Ari Ari ini sama-sama satu kuliah dengan saya juga Satu almamata Ari kemudian telpon Sampai Lu lagi di Jakarta Iya Oke Dua hari depan Besok Gue ada program untuk ketemu Raja Ya Dimana Di kantong studio tuh tempatnya Mas Bilang Oke Terus Lu kalau mau ikut ayo bareng gue Disana gue ketemuin Ian Kasela Ian Kasela gak mau duduk bareng-bareng gue Moldi gak mau duduk bareng gue Mesti gak Gue ditinggal Cuman dengan namanya Ada seorang operator Dan gue kenal Karena operator itu pernah jadi operator gue juga Namanya Mas Wanto Dan gue meninggalkan nomor telepon gue Ke seseorang Yang mereka sebut sebagai manajemen itu Bilang sama Ian telepon gue Iya Ian gak mau ketemu Pak soalnya Lagi mau syuting nih Jadi takutnya ribut-ribut gini Gue bilang bro Itu televisi dateng bareng gue Kalau mau ribut Udah dari tadi gue ribut Itu televisi udah dateng Dan mereka ada di luar Gue yang minta mereka Untung gak ikut campur masalahnya Bang Kamu berapa itu pak? 2006 Terus-terus reaksinya gimana? Yaudah seperti itu Putus? Putus Gue gak ditelpon Oh gak Udah 2003 Pertama kali Lagunya dinyanyikan Ian Kasela Kamu perkarakan ini gak Ya kan itu tadi Kita cari Dia gak bertemu Oh berarti jalan damai dulu awalnya? Enggak Bukan jalan damai Jangan-jangan Kamu gelokan bahasannya 2003 Saya hubungi Gak ketemu Nanti gak Jadi album itu kan keluar 2003 Buminya Pertama kali dia muncul di televisi itu 2004 Kalau saya gak tahu Gitu loh Kita gak denger 2003 Tapi ternyata album itu Telah dirilis 2003 Jadi bahasanya jangan dibolak-balik Album itu dirilis 2003 Tapi pecahnya itu Di 2004 Pertama kali mereka keluar Di acara Salah satu sesion TV Nah itu saya lihat Gitu loh Jadi soundtrack Buat sinetron Kemudian Jadi sinetron Dan lain sebagainya Seri judul dongeng Dia yang melakukan perubahan Bukan saya Dan itu tanpa izin Teman-teman silahkan ikuti liriknya Itu liriknya tuh gak ada kurang gak ada lebih Itu lirik saya Dan memang saya bercerita tentang dongeng Intinya saya bikin lagu itu Bagaimana menciptakan sebuah lagu Yang long last gitu loh Yang semua orang bisa menyanyikan itu Anak-anak orang dewasa Ya aku cuma bercerita tentang Ya tentang dongeng yang Dongeng sindarela itu Maka aku judulnya dongeng sindarela Itu kan kayak dongeng Kalau lu ngobrol Ada sebuah kisah tentang darah-darah Hidup lalu penudaran Itu kan Gue cuma dongeng itu Gak harus ajaib bikin lirik itu Lu gak perlu arus jenius Iya gak Bang Pai Kemarin pas ke somasi Sudah ada jawabankah dari dia Tidak pernah ada jawaban Sampai dia selalu menjawabnya lewat media Maka aku Agak Teman-teman aku juga orang media Iya kan Aku pimpinan organisasi super media Kalau aku ingin menggunakan media Sudah sejak lama aku gunakan Iya kan Aku justru Sebetulnya aku bilang tadi Aku tidak mau Ini terungkap Di media Sebetulnya aku Aku setuju dengan dia Karena ini masalah harkat dan martabat Aku ingin menjaga itu Tapi kalau harkat dan martabatku Nggak dijaga juga Terus aku harus kemana Gitu Tapi kan Kalau dia bilang Bersepakat tidak ingin Luar di media Kenapa kemarin Ada satu Monten di medsasnya Yang bilang Ini lah Kalau ada yang mau Raja nyanyiin lagu ini Harus bayar 20M Konten Jadi ada satu konten dia Konten soko Konten dia Ya iya Ya itu dia Memang gaya dia Emang gaya dia Itu kan memang gaya dia Benar gak sih Udah selesai urusan dari Malaysia Dia datang kesini Ribut disini Apakah sebesar ini Siapa yang bilang Masya Allah Jangan bawa-bawa Enggak Saya sama Pak Rayu Menang Itu Bapak saya Lihat kamera Bang Pai Ya kan Jangan-jangan kayak gitu Penjelasannya Dijelasin aja Ya Tidak ada ancaman Dengan Pak Rayu Saya hanya bilang Ke Pak Rayu Jadi gini Saya mempertanyakan gini Dia membawa-bawa Nagasara Bawa Nagasara Bersaksi Saya tanya ke Pak Rayu Pak Rayu Ya Apa benar Nagasara bersaksi Gak ada Jawaban Pak Rayu Jawaban Pak Rayu jelas Saya ingin memediasi Jika kemudian Ian Kasela juga mau Dan Bang Ipay mau Dan Mas Ipay mau Itu Gak lebih gak buruk Jadi dia jangan bawa-bawa Nagasara Karena Cinderella itu Tidak ada hubungan Dengan Nagasara Betul Kenapa dia bilang Saya mengancam Nagasara Ini makin kemana-mana nih Pertanyaan kamu Bahaya loh Enggak Itu makin kemana-mana loh Jangan ngambil orang lain lah Kasian lah Itu orang tua Jangan lah Iya kan Oke Terima kasih banyak Jangan lupa